Guys jangan di skip ya, ikut aku masak ini Tumis ikan nasi sepatnya dulu Baru kalian tumis bawang merah, bawang putih yang sudah digiling Bumbu kuning, eh ada tomat ikut Bumbu kuningnya jahe kunyit lengkuas ya Masukkan cabai giling Aduk-aduk lagi Sebenernya kalian bisa beli bumbu kuning itu langsung di pasar ya guys Sama kita masukkan pete yang gak seberapa ini Sisaan guys pete udah mahal loh sekarang Lanjut kita kasih santan sedikit Ini santannya udah aku masak ya Biar lebih awet guys gitu ceritanya Terus aku masukkan lagi Lemah Lemah ini adalah makanan khas dari rejang lebong bumbu kulu guys Sebelum aku jelasin kita masukin tomat dulu ya Nah ini rebung ya Nanti dicincang-cincang terus dikasih ikan Baru difermentasiin Oke kita masukkan sayuran Disini aku pake kacang panjang dan kecipir Atau embing aku bilang ya guys Biasanya lemah itu cuma kita sambel pake ikan guys Kali ini aku bikin olahan yang berbeda Buat ide kalian ya Ini buah lumai kalo kalian bilangnya apa Sudah digoreng setengah mateng Terus kita masukin semua tutup ya kayak gini Sampai semuanya udah menyatu Udah agak lunak sayurannya tadi Kita bolak-balik lagi Terus Sampailah kita akhirnya untuk kasih bumbu ya Aku cuma pake garam Dan masaku ayam Eh sapi deng Jangan dikasih ladai lagi ya Karena lemah itu sendiri sudah pedes guys Oke selesai Cuma kayak gini doang Tes rasa ya Kalo kurang asin nih aku kasih garam lagi Oke udah ready Ini untuk sayuran yang beli nasi bungkus aku hari ini guys Salah satu sayurannya ini Kira-kira kalian mau liat aku masak makanan unik Apalagi dan dari daerah mana Comment dan follow ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati